Pemirsa setelah terhenti selama 2 bulan, pelayanan uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang kembali dibuka. Dalam sehari, Dishub Pandeglang mampu melayani 30 kendaraan. Layanan pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR kembali beroperasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung kelancaran mobilitas kendaraan dan memastikan keselamatan pengguna jalan. Para pemilik kendaraan diharapkan dapat memanfaatkan kembali layanan uji KIR untuk memastikan bahwa kendaraan mereka dalam kondisi optimal dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan pemerintah. Kepala Bidang Serana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, Muhammad Zainuddin mengatakan, pasca dibukanya kembali pelayanan uji KIR dua hari yang lalu, pihaknya mampu melayani 25 hingga 30 kendaraan bermotor per hari. Zainuddin menyebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya gejar melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada pemilik kendaraan. Siapapun boleh, per hari itu nggak terbatas saja, paling sampai 30-40 kendaraan, targetnya. Mungkin hati inginnya kita melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat, pengguna kendaraan supaya bisa melakukan uji kendaraan di sebuah ubatan Pandeglang. Salah seorang warga Pandeglang mengaku rutin melakukan uji KIR kendaraannya setiap tahunnya. Dengan dibukanya kembali, melalui pelayanan uji KIR kendaraan ini diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran, akan pentingnya menjaga kelayakan kendaraan bermotor.